Oke halo semuanya, selamat datang di video tutorial Object Oriented Programming atau OOP Untuk materi, array, array list, dan juga vector Nah, untuk video tutorial kali ini aku bakal dibantu sama slide dari BINUS Untuk session 3 dan 4, yaitu array, array list, dan juga vector Palingkan kalian, kalau misalnya ada yang pengen dilihat-lihat lagi, bisa lihat PPT untuk dari BINUSnya ya Nah, kita masuk aja Ini untuk outline-nya Ada array definition, declaration, two-dimensional array, array list, vector, dan juga array list versus vector Nah, kalau aku sendiri, disini juga ada course outline-nya Aku sendiri juga, disini aku agak lebih spesifikin-dikin ya Nah, yang pertama, array definition Apa sih array itu? Definisinya apa? Nah, kumpulan data yang sejenis atau homogenes dengan fixed dimension dan juga berurutan Itu disebut array, maksudnya gimana? Kalau misalnya dalam C, kita kan tau lah ya, di algoproc, kita udah tau kalau misalnya array itu Itu kayak kumpulan data yang tipenya sama, misalnya tipenya integer, double, ataupun tipenya char gitu Nah, itu kumpulannya adalah kumpulan data Dan mereka ini berurutan, berurutan dengan mempunyai index yang bisa diakses dengan index gitu Misalnya index-nya dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan lain-lainnya Nah, array ini termasuk data struktur juga Nah, ini untuk ilustrasi array-nya Kalian bisa lihat disini Misalnya kita mempunyai array mylist dengan tipenya datanya itu double Nah, double artinya apa? Artinya semua data di dalam mylist ini adalah sebuah bilangan disimal gitu Dengan double, dengan tipenya data double gitu Nah, ini bisa dilihat untuk ilustrasinya Kita mempunyai berbagai jenis tipenya data double di dalam mylist Nah, ini untuk index-nya Dan juga ini value-nya Nah, gimana sih cara declare array gitu kan? Cara membuat array di dalam java Nah, kalian kita masuk di Eclipse-nya aja sekarang Nah, disini kita bakal membuat array di dalam Eclipse Nah, kalian kita double screen aja disini Nah, disini ditulis Kita bisa lihat cara initiate-nya Cara declaration dari sebuah array Itu adalah yang kita bikin Tipe datanya Misalnya, integer Kurung kotak Dibuka dan ditutup Tunggu ngingin nama array-nya Misalnya, array 1 Sama dengan new array Lalu kita masukin Ini bukan new array New integer Square bracket Atau kotak Kurung kotak Dengan Kita masukin disini size-nya Misalnya, disini size-nya ada 10 Nah, ini adalah cara inisialisasi array Kalian juga bisa Menginisialisasi array Ini yang saya begini dulu Kalian sebut dulu Kalian mau bikin sebuah array Disini Nah, disini kita lihat ya Kita gak ada error Cuma ada warning disini Dan kita bisa Tentuin Si array-nya ini Size-nya berapa nanti Misalnya, kita tentuin disini Bakal ada array 2 Sebuah array integer Bernama array 2 Nah, baru nanti kita Di selanjutnya Di kode selanjutnya Itu bakal Ngeset Berapa sih size-nya Nah, disini kita Bikin New integer Misalnya, 15 disini Nah, begitu Untuk Cara declaration array Nah, ini Ini Di dalam ppt-nya Ini adalah disebut Manual initialization Nah, dimana Ada juga Kalau masalah Mau kasih value Ke array-nya Itu sama aja Dengan pas kita disi Kita bisa terus Dengan array 1 Array ke 0 Kita print Kita kasih nilainya Misalnya nilainya 12 Array ke 1 Kita kasih nilainya 7 Oh ya, aku lupa Disini Ini array 1 Karena yang kita bikin Array-nya itu Namanya array 1 Nah, kalau misalnya Sudah kita bikin Coba kita Output Kalau yang output Array 1 ke 0 Kemudian kita output Array 1 ke 1 Kebaran Nah, bisa ya Nilai 12 dan 7 Sudah masuk ke array 1 Kalau misalnya kita pakai array 2 Gimana? Nah, disini Sama aja ya Misalnya kalian Inisialisasinya Inisialisasi nama dulu Baru kita Inisialisize-nya Dengan kalian langsung Inisialisasi dua-duanya Dengan Di manual initialization Ini sama aja gitu Nah, ada juga ya Kita Automatic Inisialisasi Dimana kita Langsung masukin Nilai-nilai Kedalam sebuah array Nah, misalnya kita bikin Sebuah Array lagi Array Coba kita print Array ke 3 Oke, sorry Coba kita print Itu tadi gak bisa ya Nah Disini kita coba print Dari index 1 Disini kan kita gak ngasih tau kan Saiznya berapa Nah, tapi di java Itu bakal Array Bakal otomatis Ngeset size Ngeset size-nya itu Sesuai dengan Berapa jumlah Nilai yang kalian masukin Disini Di value Di sebelah kanan Disini kan misalnya 5, 13, 20, dan 38 Nah, dia bakal ngeset Harus Jadi si array ini Bakal memiliki nih Size Sebenarnya 4 gitu Coba kita lihat disini Ini aku comment dulu Nah, disini keluar ya Nilainya Jadi Kita bisa melakukan Manual Initialization Dan juga otomatis Initialization Nah Nah, kita balik ke Course Online Ini ada declaration Dan juga ada size gitu Oh ya, untuk declaration ini Kalian Selain menggunakan primitive data type Primitive data type kan Mungkin seperti Integer biasa gini Kayak ini Yang tnya Kecil gini Double Terus char gitu Nah, ini termasuk Primitive data type Selain kalian bisa Set array dengan primitive data type Kalian juga bisa set array Dengan misalnya object Ataupun wrapper class Misalnya kayak Integer Integer class String class Ataupun Object apapun gitu Misalnya kalian punya class Kalian bisa bikin class Misalnya class animal gitu kan Kalian bikin Nah, itu kalian bisa bikin Array of animal juga ntar Nah, bisa juga Muda wrapper class For object Nah, contohnya gimana Misalnya begini Kita bisa bikin Array of string Nah, kita bikin Array of string Array keempat Kita akan langsung kasih Value-value-nya Disini misalnya David Amin Nah, kita coba Kita print Ini aku kepas aja Aku Comment Kita mau nge-print Array 4 nih Nah, menggunakan Array of string Nah, bisa aja Ini works juga ya Nah, jadi kalian bisa bikin Array Dengan primitive data type Ataupun wrapper class Slash object gitu Kalian juga bisa Disini Di pptek Kalian juga bisa bikin Array of character gitu Nah, ini Simple sample of single array Udah aku tunjukin ya tadi Misalnya kita bikin Array of string Kita bisa bikin Stringnya punya nama David Amin Dan juga Jojo Nah, kalau disini Dia itu menggunakan Dua array Ada gpa Dan juga ada Array name-nya Nah, selanjutnya Aku ke course online-ku Aku mau nunjukin Cara nunjukin Size dari sebuah array Kalau misalnya kita punya gitu kan Kita tadi set disini Size array 1 itu 10 Set array Size-nya Itu 15 Tapi Size Length-nya itu bisa beda-beda Length itu apa Bedanya sama size Length itu kayak Easy value yang ada sekarang Kalau misalnya size itu kayak Maximal Maximal value yang bisa disimpan Nah, bedanya apa Kalau misalnya kita set 5-10 Itu berarti kita bisa Menyimpan 10 data gitu kan Tapi bisa aja nih Data di dalam array 1 itu Cuma ada dua data Nah, kalau misalnya kita tanya Length-nya Itu bakal dapet Length-nya gitu Nah, kalau misalnya kita nanyain Size Size itu bakal Return Maksimalnya Bakal ngukul berapa Kita coba print Bisa disini Kita coba print Array 1 Size gitu Aku lupa Array size.atom Length-nya Oh, length Jadi yang kita bakal cari Itu bukan Array size ya Tapi Array length Nah, kalau misalnya kita print Disini Array 2 Array 1 Kosongnya Coba Array 2 Aku komen dulu Oh, rupanya kalau misalnya Length Itu bakal nunjukin Berapa size yang udah di ini ya Aku salah ya tadi Jadi kalau misalnya kita Minta length Disini Array 2-nya Itu bakal nunjukin Berapa banyak size-nya gitu Nah, kalau misalnya kita Cari Array 3 Jadi kan Array 3 kita langsung save Ada 4 data gitu Coba kita print Kira-kira bakal ada Berapa datanya Nah, disini langsung ke set ya Length-nya itu ada 4 gitu Nah, jadi pas kali Kita otomatis Declaration otomatis ini Itu dia bakal langsung set Length-nya jadi 4 Size-nya jadi 4 gitu Kalau misalnya di Array 4 Sama aja ya Disini kan kita langsung Initialize 3 value Disini kita initialize 4 value Nah, tapi kalau disini Itu kita langsung Kasih tau size-nya bakal berapa Nah, itu buat Array size atau Array length gitu Jadi, rupanya Size sama length itu Sama aja ya gitu Nah, size sama length itu Bedanya kapan Itu bakal dibahas di Array sama vector Nah, kenapa? Soalnya Array sama vector itu Dinamis ya Jadi, ada yang dia bisa berubah-ubah Nah, selanjutnya Aku bakal bahas Tentang Array display Terut Yang utamanya sih Display dengan menggunakan For each gitu ya Nah, kalau misalnya Kalian Pakai si Itu Pasti kalian taunya Ini kan Kalau misalnya mau Ngedisplay Semua isi Array Misalnya Array dengan size 10 Kalian bikin For loop Dengan I Mulai dari 0 Sampai dia Index-nya Sampai 9 gitu Jadi, dari index 0 Sampai 9 Buat nunjukin 10 data Yang ada di Ada di dalam Array Nah, kalau misalnya Di dalam Java Bisa Dengan cara itu Misalnya kita bikin For D.I.Sampai 9 I kurang dari Misalnya Array 4 Do yang Plus-plus Kita print Array 4 Ke I Aku komen dulu Coba kita arayan dulu Nah, disini Bisa ya Nah Kita juga bisa menggunakan Yang namanya For each Nah, gimana caranya Kita pertama ketik for dulu ya Ketik for Kalau kita control space Nah, disini ada yang namanya For each ya Kalau kalian lihat Ini mungkin agak kecil Nah, for each ini Kita coba teken aja Nah, for each ini Secara esensial Dia bakal bilang Untuk setiap Jenis data string Yang misalnya Namanya Disini namanya string gitu kan Nah, aku ganti aja Misalnya disini S gitu Ini gak apa-apa diganti-ganti Yang penting kalian tau aja Ini bakal string Di setiap Array 4 Nah, jadi For each gitu kan Untuk setiap Untuk setiap String S Di dalam area 4 Nah, kalian mau ngapain gitu Misalnya disini Untuk setiap String S String yang namanya S Di area 4 Yang diwakilkan sama S gitu kan Stringnya Itu aku pengen Nge-print gitu Si S nya Nah, kita gini aja Kita print S Kita cease out S Si S gitu Nah, kita coba Nah, disini bisa ya Untuk Jadi For each ini Bisa dikaliin dipakai Daripada kalian capek-capek Ngetik ini Kalian bisa langsung Pake for each gitu kan Oke Nah, selanjutnya Aku bakal Ngebahas tentang Oh, area processing ya Area processing itu yang kayak tadi Kita bisa nge-proses Menggunakan Sorry Bisa proses Menggunakan for each Ataupun for loop Biasa gitu Untuk Nge-proses Tiap index nya gitu kan Atau isinya Kita menggunakan Looping lah gitu Nah, kemudian Aku bakal ngebahas tentang Area duplication Nah, mungkin Di area duplication itu Bisa ada 4 cara gitu kan Nah, tapi ada cara yang salah Dan ada cara yang bener Ada misalnya Define Kita bisa Looping Clone Atau kita menggunakan Area copy Nah, disini aku bakal Ngebahas aja Nah, misalnya kita Mau bikin Sebuah clone gitu kan Misalnya kita bikin clone Dari area 3 gitu Kita ambil dulu Nah, misalnya kita bikin Area 3 gitu Nah, ada pertama itu Cara yang incorrect Itu adalah kita langsung Declare gitu Kita langsung declare Maksudnya gimana Misalnya kita bikin Area 4 Kayak Misalnya area 5 gitu Area 4 udah ada gitu Area 4 Sementara dengan area 3 Nah Kalau misalnya kita Nge-print nih Misalnya for each For each Di area 5 Dan juga Di area 3 Misalnya kita print Nah, disini Kalau kalian lihat Kok copy-copy aja gitu kan Ini 5 Di area 3 Ada 5 13 20 38 Di area 5 juga 5 13 20 38 Nah, tapi Kenapa sih Ini cara yang salah gitu Kenapa ini incorrect gitu Nah, soalnya Misalnya aku ganti nih Misalnya Ini kan harusnya Area 3 dan area 5 Udah jadi area yang berbeda kan Nah, misalnya aku ganti area 5 Mau ganti Oh Value pertama Yang sebelumnya 5 nih Value pertama itu kan 5 Indexnya di 0 Nah, area 5 ke 0 Aku mau ganti nilainya Di 5 Itu aku pengen ganti jadi Misalnya 11 gitu Nah, aku pengennya kan Ganti area 5 dong Di area 3 Aku gak mau ngapa-ngapain nih Aku mau biarin dia Stay jadi 5 Nah, coba kalau kita print Nih Hasilnya Di area 3 Yang sebelumnya harusnya 5, 13, 20, 38 Itu dia ngikut Jadi 11 Sedangkan Yang area 5 Keubah nih Udah sesuai Keingin kita Tapi yang area 3 Dia malah ngikut nih Si area ke 5 Nah, kenapa begini Itu karena Kalau misalnya kalian Langsung declare seperti ini Area 5 sama dengan area 3 Yang kalian lakukan Itu Cuman Ngebilang kalau Oh, area 5 ini Nunjuknya ke Alamat-alamat si area 3 Nah, maksudnya gimana Jadi kayak gini nih Dihasuin luar pane Nah, jadi Misalnya si area 3 punya Sorry Misalnya si Ya, ini udahlah ya Si area 3 Ini kan Misalnya si area 3 Kita inisialisasi gitu Area 3 Ya, udah inisialisasi Ini sialisasi Sialisasi 4 Dan value-value-nya berapa gitu Nah, kalau kali kita langsung bilang Oh, area 5 Itu sama dengan area 3 Itu kita cuman bilang Oh, area 5 Ini nunjuk Ke area 3 Di dalam memori Nah, jadi kalau misalnya kita ubah Area 5 Atau kita ubah area 3 Itu Kita cuman ngubah Satu jenis area doang ini Sedangkan yang kita mau itu Ada dua Area yang berbeda Tapi Kita pengen duplikasi Nilainya doang kan Kita bukan Duplikasi area-nya Kita pengen Kalau misalnya Misalnya ini area 3 Ini area 5 Kita pengen value-nya Kalau misalnya ini diubah Misalnya yang disini diubah Misalnya disini A Misalnya sebelumnya disini Dua-duanya A Kalau misalnya kita pengen Ngubah di area 5 Kita pengen Oh, area 5 Berubah jadi bedo Si area 3 Ikut Nah, sedangkan Kalau misalnya kita langsung Diklare seperti Yang disini Itu kita bilang Kita cuman bilang Oh, area 5 Cuman ngarah ke Area 3 Di dalam memori Padahal sebenarnya Kita gak bikin Area yang baru Nah, begitu Nah, jadi Ini ya Mas kita bikin target area Kalau misalnya kita bikin target area Sambil dengan source area Nah, target area itu cuman Cuman nunjuk ke konten Bukan sih source area gitu Bukan bikin area yang baru sendiri gitu Nah, kalau gitu gimana sih Cara duplikasi area yang bener gitu kan Nah, jadi aplikasi Duplikasi yang bener itu Bisa menggunakan pertama Looping gitu kan Nah, kalau misalnya looping Ya Kayak biasa aja gitu kan Kalian harusnya juga udah pernah Di dalam C gitu Kalian lakukan for loop gitu Misalnya for Misalnya kita for edge gitu kan For edge integer in array 3 Kita bikin area 3 Eh, jangan nih Kita pake for loop Biasa aja Kita pake for loop Jadi Is 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 Di area 3 aja Kita pengen area ke 5 Pertama kita Set dulu ya Kita harus set dulu Size nya berapa Bisa kita pengen size nya 4 juga gitu loh Kita bikin area 5 ke i Kita bikin untuk setiap index nya itu bakal sama gitu Area 3 i Yang perlu katakan area 5 Nah jadi kalau misalnya kita ubah area 5 ke 0 Sampai dengan 11 Tours nya bakal sama aja Coba kita Lalu Kita pake for each Kita pertama print area 3 Lalu kita print area ke 5 Nah kalau kalian lihat disini 5 13 20 38 Nah Terus kita Kita udah copy gitu kan Menggunakan looping Kalian udah tau lah Logikanya kayak gimana Nah kemudian area ke 5 Index ke 0 Itu kita ubah jadi 11 Nah disini work ya Kita ubah Jadi mereka 2 ini Area yang berbeda Bukan area yang sama lagi Nah yang kedua kita bisa menggunakan Yang namanya area copy Jadi gimana caranya Misalnya kita punya area 5 gitu kan Kita Bilang Area 5 Sistem copy Sistem area copy Nah Ini Objeknya apa Ini kita dimasukin Objek Objeknya kita masukin Apa Area gitu Area 5 Nah Eh enggak ini source area Salah Jadi pertama source area nya dulu Kita mau ambilnya Dari mana Selanjutnya kita masukin Ini adalah Kita mau mulai Ngambilnya dari mana Misalnya kita mau Ngambil dari 5 gitu kan 5 13 20 38 Nah berarti kan 5 mulai dari index 0 Berarti kita ambil dari 0 Ini pertama Kita juga pengen masukin target area nya kemana Ke area 5 Area 5 nya Terus destination position Berarti kita pengen copy ini Data data ini Yang 5 3 238 Itu mulai dari mana Berarti kita kan Area 5 ini kan masih kosong Berarti kita pengen mulai copy dari 0 gitu Mulai dari index 0 Kenapa? Supaya Dari awal ke copy gitu Kita masukin 0 Dan disini kita masukin total data Terakhir itu total data yang bakal di copy Disini kan ada 4 data nih Disini kita bakal copy 4 data gitu Nah kemudian kita Ini aku ambil dulu Sekarang coba kita run ya Nah disini keliatan juga ya Dia itu berbeda Disini area 3 5 13 238 Dan disini area 5 Itu berbeda Nah bisa juga kita menggunakan clone Disini kita bilang aja Ini untuk area copy Nah Kejir area 5 Area 5 Sama dengan Area 3 Dot clone Lalu kita bikin Masih kita Case Dia jadi integer Area Ini aku ambil Coba kita run ya Nah disini sama ya Nah ingat aja Kalau misalnya kalian mau clone Menggunakan clone gitu Kalian harus Casting atau typecast Dia menjadi integer array gitu Kenapa Soalnya kan area 5 ini Integer array ini Nah kalian Kalau mau clone Itu pastiin aja Kalian typecast ke Jenis Area nya kayak gimana Ini buat yang Clone Kita udah bahas Dengan cara define Looping Clone Dan area copy Nah selanjutnya kita masuk ke Area 2 dimensi Ini aku komen Aku komen dulu aja Aku komen juga Coba Dan ini juga Nah ini ya Kalau misalnya area copy Kita membuat area baru gitu Bukan kita menarahin ke source area Itu yang kita mau Nah selanjutnya Kan table Mungkin gak cuman Satu Satu Kolom Satu kolom Daung gitu kan Nah mungkin kan ada kayak Table dan Beberapa kolom Nah gimana sih Cara bikinnya Itu kita bikin Dengan cara Two dimensional array Cara bikinnya gimana Itu kurang lebih Sama aja nih Dengan Array Satu dimensi Cuman bedanya Kita tambahin Tanya square bracket Nah misalnya disini Kita punya Integer Distance table Kita inputin disini Distance table Kita Integer nya Itu kita set Square bracket Square bracket Ini buat Dua dimensi Sama dengan New Integer Cara 5 Atau 10 Atau 10 Atau 10 Ini artinya Bakal ada 10 kolom Dan juga 10 row Jadi ya Bakal 10 ke bawah Dan juga 10 ke samping Kalian juga bisa langsung Inisialisasi Kalian ingin bikin Matrix gitu kan Langsung Pastiin aja Kalau bikin Untuk dua dimensi Atau tiga dimensi Itu kalian Square bracket nya Sesuaiin gitu Sama dimensi Yang kalian pengen bikin Disini Misalnya dua dimensi Aku bikin matrix Bisa langsung pakai Ini juga ya Kurung kurawal Misalnya Satu Dua Tiga Ingat Ingat Di dalam square bracket Juga harus ada Koma Satu Katima 6 7 8 9 Kenapa Oke Coba kita Print Si matrix Nah Oh ya Saya ingat Indeksing Indeksing area Dua dimensi Ini juga Ngikutin Dengan Indeksing area Satu dimensi Mirip gitu Nah Kenapa aku bilang Tadi Ke bawah dulu Baru ke samping Karena begini ya Untuk yang disini Untuk Untuk yang Square bracket pertama Itu nunjukin Kolomnya gitu Jadi 0 1 2 3 Nah Itu yang ditunjukin Sama square bracket pertama Jadi yang ke bawah Untuk square bracket kedua Itu nunjukin Untuk yang Menyamping Untuk 0 1 2 Nah jadi Kalau misalnya kita Print Ini kita print Jadi pertama Kita harus mulai dari Form Diri Kurang Matrix length Terus aku bikin lagi Form J Matrix length Kenapa Karena sebelumnya kan Mungkin kita Kalau Area 1 dimensi Kita cuma perlu 1 Looping Nah kalau misalnya Di area 2 dimensi Kita perlu 2 looping Kenapa Kita perlu looping Untuk setiap Rownya Kenapa Soalnya kan Aku udah bilang tadi Kalau misalnya Index yang pertama ini Itu nunjukin Kolomnya gitu Kalau nunjukin misalnya Disini Rown ke 0 Rown ke 1 Rown ke 2 Rown ke 3 Dia bakal ke bawah gitu Nah kalau misalnya Yang kedua Itu bakal nyamping Jadi kita bakal Print Dari Rown ini dulu Lanjut ke Rown selanjutnya Lanjut ke Rown selanjutnya Jadi kita print Untuk Untuk Rownya Pertama I Berarti kita print Sout Matrix I Ke C Nah yang harusnya kalian udah dapat Diisi juga lah ya Jadi kalian harusnya udah ngerti Nah ini ada juga Beberapa default array Default value buat array Ini kalau misalnya kalian bikin Array string gitu String Array 1 Misalnya kalian bikin Doang gitu Misalnya kalian bikin Cuma nilai string Misalnya 5 gitu Kalau misalnya kalian Coba print Tanpa kalian masukin Nilai apapun Ini aku sekalian coba print Matrixnya ya Nah untuk matrixnya gini Kalingan Untuk setiap row Aku print Ada enter Nah disini kita bisa lihat Matrixnya udah kebuat ya Dan juga bener gitu Urutannya Jadi yang i ini bakal jadi yang kebawah Yang j itu bakal nyamping Nah selanjutnya Kita ada disini kita pas print Array 1 Ini kita gak masukin apa-apa Default value-nya itu adalah Gimana kalau misalnya kita masukin Kalau misalnya kita bikin Yang data primitive Misalnya kayak Integer Long Float double Itu bakal Default value-nya 0 Kalau misalnya char Itu bakal mengeluarin Ini Bakal mengeluarin karakter ini Dan itu adalah asci Untuk value ke 0 gitu Kalau misalnya kita bikin bole Itu Sini bakal false Nah ini Maximum value for array dimension Kalian bisa lihat aja Aku lihat dulu Course online ku Nah selanjutnya itu Passing dan returning array Nah Disini Kalian juga bisa Melakukan Path Disini Ini advanced learning For each Aku udah Menjelasin tadi Kita bisa search array Utan index Kemudian kita bisa pakai Array.length Nah selanjutnya itu adalah Passing array Dan juga returning array Nah disini kita lihat Ini ada sebuah function Kita nge-swap Nah kalau kalian masukin Array Kedalam parameternya Itu sama aja Dengan cara kalian inisialisasi Cuman kalian gak kasih tau aja gitu kan Array-nya berapa gitu Nah disini kita masuk itu Integer Square bracket n Nah dia bakal masuk juga nih Nah selanjutnya itu Kalian juga bisa Return Sebuah Return sebuah array Dalam sebuah function Nah tapi kalian pastiin aja Misalnya disini public Kita bikin function public gitu kan Nah kalian Misalnya kalian pengen bikin Sebuah function Yang return array Itu pastiin aja Itu dia menggunakan keyword Jenis array-nya gitu Misalnya kita pengen return sebuah Area of integer gitu kan Kita bikin area of integer Kita bikin area of integer Satu Sebuah dengan Area of integer Square bracket gitu Kalau kita bisa return Area 1 Oh ini masih di dalam Sorry Oh iya Disini aku bikin Aku lupa masukin Clash-nya Kalau kayak gini Kalian bisa nge-return Sebuah array gitu Disini kita Masuk masing array Masing array ini Kalau disini Konteksnya digunain buat Ngeswap Isi dari sebuah array gitu Nah palingan Selanjutnya itu Ada array list sama vector Jadi perbedaannya apa sih Antara array list sama vector Aku ada tunjukin Nah jadi array list Itu gak synchronize Dan vector itu synchronize Artinya Kalau misalnya array list Kita mau Menggunakan synchronize gitu Kita mau pakai Fitur synchronize yang ada di ini Konsep synchronize Di java Itu array list itu Kurang ini ya Kurang aman gitu Dibandingkan sama vector Karena vector itu synchronize Nah kemudian Perbedaannya lagi itu Array list Kalau misalnya Size-nya full Size-nya Ini kan Array list dan vector Ini kan dynamic array Jadi mereka itu Gak perlu disebutin dulu Size-nya berapa Tapi mereka bakal Gentuin size-nya sendiri Nah gimana caranya Kalau misalnya Array list ini Size-nya Udah penuh Dia bakal Menambah 50% Dari size-nya Dari size-nya sekarang Sedangkan vector Itu bakal Menambahin 100% Dari size-nya sekarang Artinya dia double Gitu kan Array size-nya Kemudian ini Array list is not Legacy class Vector is not Legacy class Nah kemudian Yang penting juga ini Array list itu cepat Karena dia Tadi non-synchronize Gitu kan Nah sedangkan vector Itu slow Lebih slow Dibandingkan sih Karena dia synchronize Artinya Artinya Di dalam konsep Misalnya kita butuh Multi trading Di dalam sebuah Di dalam sebuah Java project gitu Kita lebih baiknya Kita gunain vector Tapi kalau misalnya Kita gak perlu Gitu kan Kalau misalnya kita pengen Cepet aja gitu Kita bisa pakai Array list Kemudian ini Perduian yang kelima Itu menggunakan iterator Kalau misalnya pakai iterator Menggunakan iterator Dan juga Enumeration Nah gimana sih Cara Diklar sebuah Array list Dan juga Vector gitu Nah gampang aja Jadi gini Array list Masukin Array list Kita bikin Bikin Oh perlu diingat ya Kalau misalnya Disini Kita masukin ya Array list E E ini Masukin Di pada sakit Misalnya kita mau Integer Nah jadi Cara declare-nya Itu pertama Kita sebut dulu Yang panggil Array list Kemudian Bakal muncul Sebuah Kurung 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 Kita masukin Integer Misalnya Jenis datanya apa Integer Nama dari Array list Kemudian kita panggil New Array list Array list Kurung Kurung Ini Kemudian Kurung lagi Nah ini maksudnya apa Ini maksudnya itu adalah Sebuah Constructor ya Nah mungkin Contractor bakal kalian Prajari nanti Gapapa Gini aja dulu Kalian yang penting kalian tau Caranya Cara Manggil sebuah Array list Itu seperti ini Nah buat vector Kurang lebih sama aja Misalnya Vector String Bikin V1 Sementara Vector Nah perlu dipanggil Kalau misalnya kita gak punya vector Kita belum Import vector Itu kita harus Import dulu Caranya gimana Kita ketik aja vector gini Kita kontrol spasi Terus kita Klik nih Nah Ini juga bakal kira-kira Autocomplete lah disini Nah yang perlu kalian tau Itu Ada di sama vector Itu cuma support Proper class Atau gak objek gitu Misalnya kalian bikin objek sendiri Yang mungkin animal gitu kan tadi Kalian bisa bikin Alis Animal Vector animal Nah tapi Kalian gak bisa Misalnya Kalian bikin sebuah vector Menggunakan Tipe data yang Primitive Misalnya kayak gimana Misalnya kayak Integer gitu Nah Disini integer Error gitu kan Sedangkan yang ini kan Gak error nih Kalau misalnya kita coba Masukin double gitu Nah double juga error nih Jadi yang bisa kita masukin Itu cuma member class Integer string Atau gak Object gitu Kemudian disini Ada beberapa Ada beberapa metode yang bisa digunakan Buat error list Yang pertama itu add Sorry Nah yang pertama itu add Add itu bakal Masukin Elay ke dalam sebuah error list Misalnya disini integer gitu kan Error 1 Kita bisa panggil Caranya dengan cara misalnya Napa error list Kita titik Nah kemudian titik disini Kita bisa menganggil beberapa metode Atau fungsin yang bisa kita pakai Didak buat sebuah error list Nah misalnya kita pengen Nge-add gitu Nge-add 1 Kemudian kita add Kemudian Selanjutnya kita add Value nya 2 gitu Dan seusia Nah ini buat Cara insertnya Nah kalau misalnya kalian pengen Nge-delete semua Datanya Kalian bisa menggunakan Clear gitu Jadi ar1 Dot clear gitu Ada juga yang clone Clone itu bakal Nge-return nilai-nilainya Kayak yang tadi Mungkin duplikasi ar1 Pun ini Kita ada juga Contents gitu Misalnya ar1 Coba kita putih Apakah Apakah Gak bisa Al1 Contents Misalnya 2 gitu Ini komen dulu Nah ini Ini bakal Nge-return Apakah dia punya Elemen Misalnya Integer Apakah enggak gitu Disini kan kita Apakah Al1 Mempunyai Menilai 2 Ada gitu kan Makanya True gitu Keluar Nah Kalau misalnya kalian pengen Nge-access Kalau misalnya Array gitu kan Kita bisa Array gitu Misalnya Kita akses gitu Array Indeksnya kita Akses dengan kurung bracket Iya Kurung bracket gitu kan Nah Kalau misalnya Di Array list Itu Dengan vector juga Itu kalian pakai Yang namanya get gitu Misalnya Al1 Ini kan aku masukin Tadi Array Al1 Ke indeks Pertama gitu kan Index ke 0 Itu 1 gitu kan Coba kita Seperti Al1 Get Indexnya berapa Indexnya 0 gitu Nah Indexnya 0 Keluar Keluar ya 1 gitu Nah Sama aja Dengan di Array Itu Index itu Tetap Tetap Mulai dari 0 Kemudian Ada Ismt Ismt itu Sama kayak Content Cara kerjanya Dia bakal Return Bulan Nah Kalau bisa Al1 Aku bertanya Apakah Ismt gitu Nah Jawabannya False Kenapa Soalnya Al1 Udah ada Isinya Nah Kemudian Ada juga Kalau misalnya Kita pengen Delete Sebuah data Di dalam Array Kita pakai Namanya Remove Aku pengen Remove Element ke 0 Nah Kalau misalnya Aku Remove Index ke 0 Terus aku Pindah Aku Print lagi nih Index ke 0 Itu berapa Nah Kalian bisa Lihat Ini Satu Yang sebelumnya Index 0 Itu bakal Kedilet Dan Dua Bakal Jadi Index 0 Selanjutnya nih Index 0 Yang baru Nah Itu Kenapa Array List Vector Ini disebut Dynamic Array Jadi Soalnya Mereka Indexnya Tidak Fix Jadi Bisa Pindah Pindah Disini Kita Bisa Lihat 2 Pindah Jadi 0 Nah Kemudian Kita Juga Bisa Set Misalnya Kita Pengen Update Gitu Ada 1 Set Index ke 0 Yang Index ke 0 Tadi 2 Kita Jadi Jadi 7 Coba Kita Run Nah Udah Kegantinya Untuk Kelas Desainnya Ini ada Penjelasan-penjelasannya Disini ada juga Trim to size Jadi kalian bisa Ngetrim Atau Ngepotong Misalnya Array List kalian Ada 10 Kalian bisa Ngetrim Jadi Cuma 5 Doang Ini Kalian Bisa Coba 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 Nah Kemudian Untuk Vector Aku udah Jelasin Tadi Declare Seperti Ini Inheritance Dan Implement Sama Dengan Relis Dia Juga Dynamic Declaration Nah Untuk Method Method Di Vector Itu Kurang Lebih Sama Cuma Disini Kita Ada Add Element Ada Add Ada Ada Add Element Coba Aja Pake Add David Kemudian Ini ada Capacity Kita bisa Clone Kita bisa Contents Juga Tadi Kita juga Bisa Copy Itu Mungkin Sama Kayak Yang Tadi Yang Clone Element Add Itu Get Vector Kita Coba Disini Vector Sehingga Kita Bisa Get Kita Bisa Pake Get Kita Bisa Pake Element Add Jadi Sama Aja Get Sama Element Add Kemudian Kita Bisa Insert Element Add Jadi Kita Bisa Insert Element Di Index Berapa Disini Lagi Disini Disini Aku Aku Pengen Masuk Masuk Misalnya Aku Pengen Masuk Ini Kan Index Nol Ini Indeks 1 Indeks 0 Indeks 1 Misalnya Aku Masuk 1 Coba Insert Element Masuk Misalnya Kedalam Indeks Misalnya Indeks Aku Masuk Ke Satu Kita Lihat Apa Yang Kira-kira Bakal Jadi Lagi Print String Disini Aku Comment Dulu Nah Disini Kalian Bisa Lihat Justin Kegeser Sebenarnya Justin Yang Index 1 Tapi Aku Pengen Masuk Ini Elemen Just Walk Indeks 1 Nah Makanya Dia Bakal Kegeser Ini Menunjukin Juga Kalau Area Vector Ini Termasuk Dynamic Area Nah Ada XMT Sama Yang Kayak Tadi Remove Index Juga Kurang Lebih Sama Kemudian Size Dan Juga Ada Set 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 Ini Kurang Lagi Sama Aja Dengan Insert Element Eh Gak Insert Element Insert Di Index Yang Mana Yang Kita Pengen Sedangkan Set Ini Ngubah Data Yang Di Index Keberapa Kita Ubah Index Kedua Harusnya Namanya Justin Ubah Jadi Misalnya Jujuk Cubaran Nah Bisa Nah Ini Aku Udah Dikasin Tadi Perbedaan 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 Arely Sama Vector Nah Udah Udah Gitu Aja Terima Kasih Buat Yang Nonton Sampai Akhir Dan Sekian Sampai